Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini Pada video kali ini kita akan saling berbagi informasi Yaitu mengenai beberapa peserta yang berjodoh dalam ajang dangdut indosiar Mereka menjalin cinta lokasi dan berakhir di atas pelaminan Siapa sajakah mereka? Simak videonya sampai habis Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Indosiar adalah salah satu stasiun televisi yang terus memberikan program-program terbaru kepada seluruh masyarakat Indonesia Terutama dalam ajang pencarian bakat penyanyi dangdut tanah air Seperti AFI, The Academy, The Academy Asia, Lida Indosiar dan lain sebagainya Sudah begitu banyak jebolan-jebolan dari ajang tersebut yang mengeluarkan sang juara dengan talenta dan skill yang tak perlu diragukan lagi Seperti misalnya, Lesti The Academy, Putri, Fildan, Danang, Evima Samba, Faul Lida, Selfie Lida, Rararida dan lain sebagainya Kompetisi atau ajang tersebut juga tak hanya mendapatkan hadiah yang begitu spektakuler Berbagai kejadian unik dan diluar dugaan juga terjadi dalam arena tersebut Banyak dari peserta yang bersaing dalam kompetisi itu justru mendapatkan pasangan yang mengantarkan mereka pada jinjang pernikahan Dan sudah bahagia sampai saat ini Dalam video ini kita akan mengupas secara tuntas tentang para peserta atau kontestan yang berkompetisi di ajang dangdut Indosiar tersebut Dengan kisah cinta mereka berakhir di atas pelaminan Yang pertama ada Rafli dan Ega Penyanyi dangdut Jebolan The Academy ini menggelar pernikahan pada malam Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 yang lalu Pesta pernikahan mereka berlangsung di perumahan Balda Sakina, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa Yang kedua ada Adi Bima dan Tria Pedangdut Jebolan The Academy yang pernah mengharumkan nama daerahnya masing-masing ini menikah pada Jumat tanggal 4 Oktober 2019 Acara mereka dilaksanakan di Balembang daerah asal Tria Yang ketiga ada Adit dan Nia Artis dangdut ini merupakan jempolan ajang dangdut Akademi Fantasi Indosiar tahun 2004 Pasangan yang telah menjalin hubungan selama 7 tahun itu akhirnya menikah di tahun 2011 yang lalu Yang keempat ada Arjuna dan Furin Nama keduanya menjadi sorotan setelah menjalin hubungan sesama kontestan dalam ajang Akademi Fantasi Indosiar atau AFI Namun sayangnya kabar duka dialami Arjuna tepatnya pada tanggal 11 Januari 2009 Sang istri tercinta meninggal dunia pasca seminggu melahirkan putra pertama mereka Yang kelima ada Formal dan Fiko Pasangan yang dipertemukan di atas panggung lidah Indosiar ini begitu viral di tahun 2019 yang lalu Keduanya mantap melakukan nikah seri pada tanggal 3 Februari 2020 Sedangkan Akad Nikah secara resmi dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2020 Itulah 5 pasangan yang berjodoh yang dipertemukan dalam kompetisi atau ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Indosiar Itu saja informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.